Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di Cirebon channel petani milenial dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan serangan hama kumbang daun epilakna SP atau dengan sebutan hama oteng-oteng dan kepik pada tanaman terong bagaimana ciri gejala serangannya pada tanaman terong dan bagaimana cara mengatasinya serangan hama tersebut silahkan disimak untuk yang sudah subscribe di Cirebon channel petani milenial saya ucapkan terima kasih dan yang baru menonton di video Cirebon channel petani milenial silahkan subscribe yuk dilanjut dalam melakukan budidaya tanaman terong baik terong ungu terong lalap tarong Belanda terong putih ataupun tarong hijau pastilah akan ada kendala yang dialami salah satunya serangan hama dan penyakit serangan hama penyakit tersebut dapat menimbulkan hal yang merugikan bagi petani seperti pertumbuhan tanaman lambat produktivitas tanaman menurun dan gagal panen bahkan tanaman mengalami kematian terlebih lagi jika kita menanam tanaman terong di musim kemarau hama pasti banyak yang menyerang karena tidak ada lagi sumber makanan bagi hama salah satu hama yang menyerang tanaman terong adalah hama kumbang daun atau dengan nama latin epilagna SP dan nama daerah hama ini yang biasa disebut hama kepik atau hama oteng-oteng hama kepik atau hama oteng-oteng adalah salah satu hewan kecil anggota Ordo coleoptera dan family cosinelidae hama ini termasuk kelompok herbivora karena serangannya memakan daun tanaman hama kumbang daun atau epilagna SP ini menyebabkan kerusakan pada daun tanaman terong sehingga berpengaruh terhadap produktivitas dari tanaman terong tersebut hama kumbang daun atau epilagna SP hama ini membuat permukaan daun tidak rata ada yang sampai berlubang dan memiliki warna kuning serta layu hama kumbang pemakan daun atau epilagna SP ini merupakan hama yang dominan pada tanaman terong pada fase vegetatif dan fase generatif serangga dewasa atau imago kumbang daun ini memiliki tubuh kecil yang panjang tubuhnya berkisar antara 5 sampai 8 mm ada juga yang mencapai panjangnya kurang lebih 1 cm hama oteng-oteng atau hama kumbang daun ini berwarna jingga kusam ada yang merah dengan bintik-bintik hitam pada elitranya dan larvanya berwarna kuning pada punggungnya terdapat duri-duri seperti landak baik larva maupun imago merusak tanaman dengan memakan lapisan epidermis di bawah daun tetapi bagian atas daun tetap utuh sehingga daun yang terserang tinggal kerangka daun dan menjadi kering seperti jaring hama kumbang epilagna SP aktif makan terutama pada pagi hari sedangkan pada siang hari aktivitas makannya menurun dan pada sore hari kembali aktif makan kemudian menjelang malam aktivitas makannya menurun lagi pada tanaman terong fase vegetatif populasi kumbang epilagna SP meningkat pada bulan Desember peningkatan ini dipengaruhi oleh umur tanaman terong karena kumbang epilagna SP atau oteng-oteng lebih menyukai tanaman muda sebelum tanaman terong berbunga sedangkan pada fase generatif populasi kumbang epilagna SP cenderung mengalami penurunan memasuki bulan November hal ini disebabkan karena biasanya pada bulan tersebut hujan yang turun secara terus-menerus dan umur tanaman semakin tua pada bulan Desember tanaman terong fase generatif tidak akan ada lagi karena telah mencapai akhir usia tanaman setelah mengetahui siklus hidup atau metamorfosis hama kumbang daun atau hama oteng-oteng maka selanjutnya petani bisa melakukan pencegahan dan pengendalian hama kepik atau hama oteng-oteng tersebut cara pencegahan dan cara pengendalian hama oteng-oteng bisa dilakukan dengan cara yang pertama yaitu kultur teknis yang kedua cara fisik dan yang ketiga cara kimiawi pengendalian secara kultur teknis yaitu pengendalian meliputi cara-cara yang mengarah pada budidaya tanaman terong agar tanaman itu sehat yaitu yang pertama terpenuhinya persyaratan tumbuh tanaman terong yaitu suhu curah hujan angin ketinggian tempat dan tanah yang kedua pengaturan jarak tanam dan yang ketiga pemupukan berimbang kandungan nitrogen pospor dan kalium sesuai fase pertumbuhan tanaman yang keempat yaitu pengamatan dan hitung serangga dewasa yang ada di lapangan di setiap minggunya dan yang kelima sanitasi terhadap gulma atau dengan menggunakan mulsa plastik hitam perak untuk mencegah hama datang dan yang terakhir yaitu rotasi tanaman tanam lahan tersebut bukan dengan tanaman inang agar populasi hama bisa terputus pengendalian mekanis atau pengendalian secara fisik yaitu dilakukan dengan cara manual membunuh langsung serangga yang ditemukan pasang perangkap seperti lem yang dioleskan pada kertas kuning dan ditancapkan pada bedengan atau diantara tanaman terong agar hama oteng-oteng atau kepik atau kumbang epilakna SP tertarik dan hingga menempel pada kertas kuning yang sudah dilem pengendalian hama oteng-oteng atau kumbang daun epilakna SP dengan cara kimiawi yaitu pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penyemprotan menggunakan insektisida sesuai sasaran dan dosis yang ditentukan insektisida yang dapat digunakan dan bisa mengendalikan hama kumbang daun atau hama oteng-oteng pada tanaman terong yaitu dengan menggunakan insektisida berbahan aktif metomil imidacloprid acetamiprid dan abamectin inilah contoh dan jenis insektisida yang biasa digunakan oleh petani terong untuk mengendalikan dan membasmi hama oteng-oteng atau kumbang daun epilakna SP yaitu Convidor, Besvidor, Dagger dengan bahan aktif imidacloprid Lanet, Metromil, Metindo dengan bahan aktif metomil Mospilan dengan bahan aktif acetamiprid Agrimec, Cronus, Demolis dengan bahan aktif abamectin Itulah penjelasan mengenai serangan hama kumbang daun epilakna SP dan racun yang tepat untuk mengendalikan hama oteng-oteng tersebut Pilih salah satu saja insektisida yang telah disebutkan dan aplikasikan pada waktu pagi atau sore hari dengan keadaan cuaca yang cerah Serta gunakan dosis atau konsentrasi sesuai petunjuk pada kemasan Semoga video ini bisa bermanfaat Terima kasih Jangan lupa subscribe Terima kasih Terima kasih.